Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa maupun para pemerhati dan juga subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun anda berada baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri semoga tetap diberikan kesehatan keberkahan dan berkah nyima konten-konten dari channel Paduan Gaul semoga saja menjadi lebih baik dari harapan kami lebih-lebih yang dahulu kalah malas ibadahnya semoga sekarang ini berubah menjadi sedikit diperbaiki hingga akhirnya kerajin ibadahnya dan bagi pemirsa yang diberikan kepahaman semoga saja dimudahkan daripada halnya jika memang ingin belajar baik nanti bertemu dengan kami ataupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan dan bagi pemirsa pula yang saat ini sedang sakit kalau Pak kami sampaikan kami belajar mendoakan kepada pemirsa semuanya semoga saja penyakit-penyakitnya baik itu penyakit hati penyakit iri dengki ataupun penyakit medis non-medis semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi dan yang sedang mengalami gunda galau merana pun semoga saja mendapatkan solusi yang terbaik yang dimana solusi itu nantipun harus dikerjakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan para pemirsa semuanya dan di kesempatan ini pemirsa sedikit narasi dari kami setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti seringkali mendapatkan bisikan-bisikan gaib dimana bisikan-bisikan itu akan membuat kita sebagai manusia ingin menurutinya ataupun tidak itu tergantung manusianya sendiri dan juga dari bisikan itu sendiri pengaruhnya sangat luar biasa dimana salah satu fakta nyata beberapa dari orangtua yang menghubungi dari tim admin dari channel Paduan Gaul mereka menyampaikan bahwasannya akhir-akhir ini banyak sekali fenomena bisikan nyata bisikan gaib yang nyambung ke alam nyata manusia dimana bisikan itu salah satunya adalah bisikan bunuh diri ini sedikit narasinya dan juga dimana hal itu berdampak sekali kepada para kaum remaja perempuan yang saat ini tengah hidup di masyarakat nusantara ini dimana salah satunya yaitu dari netizen channel Paduan Gaul yang berasal dari wilayah Jakarta dimana sosok perempuan inilah sosok perempuan yang cantik Anggun ini ada fotonya dan dimana kisah ini bermula dari beberapa bulan yang lalu dikala dia masih memiliki hubungan dengan seorang lelaki atau yang yang dikatakan sebagai kasihnya dimana hal itu sudah mulai sedikit mendapat bisikan-bisikan namun bisikan terkuatnya di saat dari sang kekasih atau pujaan hatinya memutuskan hubungannya maka dari hal itulah bisikan itu semakin kuat dan nyata dan juga jika melihat konten dari channel Paduan Gaul beberapa waktu yang lalu dan hubungan kepada waktu sekarang ini maka perlu diambil garis besarnya bahwa bisikan itu adalah bisikan gaib dan gaib itu pun tak jauh daripada jasmani manusia itu sendiri dan bagaimana cara kita sebagai manusia menghadapi adanya bisikan baik itu bisikan bunuh diri baik itu bisikan malas ibadah ataupun bisikan-bisikan yang dimana menjauhkan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana cara melawannya atau menanggulanginya semoga saja dari konten kali ini pun bisa diambil hikmahnya dan bagi pemirsa yang memiliki putra putri yang dimana putra putri sudah memasuki remaja yang sudah mengenal cinta semoga saja dari putra putrinya pun terjaga tidak berdampak buruk hingga terdampak bisikan halnya seperti ini karena apa jika memang bisikan itu semakin kuat dan dituruti oleh manusianya pun nanti akibatnya sangat fatal salah satunya begitu dan juga bunuh diri itu adalah suatu hal yang dimana dikatakan putus asa dimana putus asa yaitu kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga saja kita semua masih mendapatkan rahmat dan juga limpahan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala wujud apapun dan lebih baik lagi dalam menyikahi kehidupan kita yang sekarang ini dan kedepannya nanti kurang lebihnya begitu narasinya pemirsa dan di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yang gagah gagah dan juga gempal luar biasa yaitu Mas Bay Assalamualaikum Mas Bay Waalaikumsalam Roman-Romanya ada memakai baju jawa ini ya Mas dis malah saya melihat Anda seperti ini saya itu teringat Anda dijadikan sosok tertentu itu dikisahkan dan begitu apa itu Anda sebagai wayang misalnya kan begitu karena karakternya ini cocok kalau goyonannya itu gitu oke oke sehat-sehat ya Alhamdulillah sehat mancing lancar lancar Alhamdulillah oke siap Mas Bay siap oke mungkin itu saja pemirsa mohon izin mohon doanya semoga bisa diambil hikmah maupun pembelajarannya dan bermanfaat bagi kita semuanya Amin Hai salas ati leh hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terikat terkunci dari koed yang selamai bersikir untuk mendorong bunuh diri Hai Bismillahirrahmanirrahim dan izni sanggir murjana keluar masuknya GP dan berdampak apapun semoga untuk media ternyata keluar menguap Oh 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 nyambung semua saya bisa bicara bahasa manusia bahasa Indonesia dua arah langsung komunikasinya salamualaikum warahmat salamualaikum warahmat salamualaikum warahmat kenapa saya diikat gak tau kamu gulain apa jujur kalau bohong tubuhmu terpotong-potong ikat kamu akan mengendur bahkan terlepas jika kamu jujur salamualaikum warahmat namun jika berbong lahirmu akan terpenggal salamualaikum warahmat kamu gulain apa dari mana saya iblis kamu iblis iblis apa jin apa siluman dulunya saya jin kamu bisa jadi iblis ingat resikonya kalau kamu berdusta karena saya mengiring orang tersebut untuk bermasihat saya mau hampir mendapatkan orang itu rohnya sudah ini singkirkan assalamualaikum tolong diberikan ruang semakin aman kamu kamu dulunya jin bisa berubah jadi iblis prosesnya kayak apa kan banyak manusia gak tau kalau jin kan biasanya jin kok jin bisa jadi iblis besok mungkin jadi mbah iblis iblis atau mungkin besok lagi jadi bicara berdialog kita ngobrol-ngobrol santai kamu sebagai mahluk gaib dimasukkan ke perantara jasad manusia teman saya ini untuk dimintai sebuah keterangan ingat resikonya jika kamu berdusta ataupun kamu nyesatkan otomatis tubuhmu akan terpotong-potong jika kamu lada gelas selamat malam kenapa tertawa baju orang ini seperti orang-orang yang di luar sana memang itu kan baju bagus baju adat adat memang adat memang kenapa baju ini seperti orang-orang luar sana yang di depannya itu menyand-menyand kembang-kembang ya gak apa-apa lah bukun itu weh ayam bener loh kamu sangat lega mau apa kamu mau apa mau debat enggak saya gak mau debat dengan kamu ngapain saya pun juga pintar pintar tinggi besar kayak pohon pisang kenapa sayang terus ini kamu dari jin ke iblis itu prosesnya berapa lama sih dan bagaimana saja yang kamu kerjakan bisa sampai berbahasa di iblis itu itu hanya menggiring orang tersebut agar bermaksiat jadi kalau kamu berhasil menyesatkan manusia ke arah kemaksiatan maka kamu mendapatkan derajat kedudukan dari iblis benar sekali oh apa lagi nanti lakukan perempuan tersebut itu sudah di luar batasnya memberikan sesuatu apa itu memberikan semuanya jangan ngabur loh kamu semuanya semuanya apanya tuh tubuhnya bohong kamu bohong terpotong-potong langgarin kamu saya salah sekali coba saja jangan terpotong silahkan saya pun mengetahuinya saya pun mengetahuinya saya pun mengetahuinya sebagai merah semua aktif walaikatnya jika goib ini berbicara ngelantur ngawur bahkan berbohong atau menyesatkan tempat setepinya akan dipotong-potong silahkan tuh aktif semuanya mengelilingi tubuhmu salam wala muhammad salam wala muhammad ngomong-ngomong kamu itu berasal dari mana kau bisa membisiki manusia perempuan cantik ini dulunya dari mana prosesnya kayak apa ya dulu saya bukati orang tersebut terus dari kakeknya memang kakeknya orangnya seperti apa ganteng kah manusia iya manusia masa kakeknya jin kamu ini yang lucu ya ganteng kan laki-laki oh jadi laki-laki ganteng kayak saya tapi kanan dia kamu kamu siapa saya manusia pelondo iya nanti nanti aku mau kembali ini saya memang ini sangat panas kok bisa berarti kamu berbohong kamu terus kok bisa kamu berpindah kelam jasa dari mbak cantik ini awal mulanya dengan proses secara seperti apa pindahnya mudah sekali terus ada keinginan ingin punya pasangan apalagi yang dia inginkan itu laki tersebut juga yang sama seperti yang kamu sebut itu ganteng terus dia juga tertarik oh amalnya dari hal itu kamu kamu masuknya kalau leluhur kan berarti udah lama menitisnya jujur berbohong itu namanya berarti kamu tidak saya tidak berbohong berarti kamu gak dari leluhur kalau begitu saya dari leluhur udah lama berarti iya pindahnya ke dalam jasat itu leluhurnya udah gak ada harusnya kami ikut leluhurnya aja dulu saya jim lalu sudah pindah jadi hibis makanya saya jadi hibis selalu mendorong ke sana kemaksiatan selalu ingin berpacaran dengan laki-laki terus awal mula kamu memberikan besikan supaya dia mendapatkan seorang pacar itu yang kamu kerjakan maksud kamu begitu iya banyak gitu kunti-kunti sebenarnya bukan bukan awalnya masuknya lewat hal itu bukan kalau begitu jelas kalau begitu kalau tadi yang memasukkan berarti kan keliru seharusnya kunti-kuntinya saja yang berbicara apa saya mana kunti-kuntinya leluhur cantik-cantik itu banyak kunti-kuntinya iya kunti-kunti anak dalam jasat dari mbak yang dipotong ini ya bernama ternyata masuk gabung caranya ini siapa lagi ini siapa lagi kalau begitu malah tertawa lagi kenapa minta parfumnya sedikit mas kenapa kamu tertawa-tawa seperti itu kamu kunti iya kunti apa kunti saya kunti saya kunti dari mana kamu mbak kunti kalau berbong otomatis buah dadamu itu terpotong-potong jangan kenapa jangan ayo kalau terpotong-potong itu dadamu apa kalau dipotong kalau terpotong-potong mana terpotong buah buah ini banget menyenangat kenapa menyenangat enak begini kok tidak usah bawa parfum kenapa baunya itu sakit cukup saja pakai parfum saya gak mau kamu kunti dari mana dari seseorang perempuan perempuan itu kamu berasalnya dari mana kok bisa dalam tubuh mbak perempuan cantik itu dari hal apa sih kami sayangnya masuk saja karena dia cantik seperti saya jadi gitu loh orang cantik itu malah ada kuntinya benar jangan bohong loh ya nanti yang cantik-cantik coba saja ini potong kalau bisa yang cantik-cantik marah loh sama saya kalau gitu iya apa yang suruh potong itu buah dedenya potong-potong ya silahkan potong-potong itu buah dedenya potong memang saya salah apa bohong saja tidak nih kamu mau mencoba apanya tidak aham terus ini apa yang kamu kerjakan dalam tubuh mbak cantik perempuan ini sih selama ini kamu sangat jatuh saya kamu baru tahu pelanggaran kamu kamu dekati saja dia terus suruh apa kalau jadi saya bisa mendapatkanmu kalau saya gak mau dengan kamu gimana ya masa cantik ini gak mau kamu jelek itu kok reot itu wajahnya reot enggak ya seperti itu kan cantik perempuan itu kan cantik iya mbaknya cantik tapi kamu seperti saya kamu seperti itu iya wow luar biasa pasti kamu mau saya ayo saya iya iya kalau ditawarin manusia ya paling gak mau tapi kalau yang kamu yang nawarin ya gak mau iya munggu dia lagi bantai hati terus kamu mbak kunti kamu berdiri dalam tubuh perempuan yang cantik itu apa saja yang kamu kerjakan disana ya saya yang bercantik diri terus sama itu punya suami saya beneru ya tapi bukan di tubuh perempuan itu di tubuh siapa tubuh laki-lakinya oh jadi yang membuat cinta 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 itu kamu dan suami kamu iya 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 cinta itu putus itu kamu juga iya kok bisa kamu putuskan oh iya biar itu seruannya tadi yang disini itu iblis oh itu perintah iblis gitu terus jangan bilang harus bilang semua terus terus yang misik-misik selalu ingin bunuh diri beberapa bulan ini siapa saja iblis tadi kamu bantu misik-misik juga sebenarnya iya iya di jabu leperbole harus jujur oke yaudah iya saya tak berbeda dengan iblisnya iblisnya bangkit lagi semangat lepaskan saya tidak mau lepas saja keluar sendiri otomatis terkunci untuk memerintah ini kamu yang paling kuat bisik-bisik dari sosok perempuan cantik ini untuk binuh diri supaya meninggal seketika naas begitu bukan saya kalau kamu berdusta itu ingat tubuhmu akan terpenggel terpotong-potong iya iya saya udah 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 ya udah udah kenapa kamu bisik-bisik sampai sejauh itu padahal dia manusia masih muda masih cantik lagi apa perlunya kamu menolongnya saya kok bisa diri manusia bukan jatah iblis emangnya kenapa terus berbicara semakin kuat bicaranya yuk jika berdusta tahu resikonya terhadap resiko disini berkunci otomatis nggak bisa kemana-mana nggak bisa dibanding siapapun selalu luar pun tak bisa terus apa saja kamu kerjakan kok sampai sekarang ini sebut bisikan hebat kuat lem jasa dari mbak perempuan saya hanya membisik sudah hidup itu sudah berakhir kamu sudah tidak diperlukan lelaki tersebut kamu sudah memperjuangkan semati-matian dengan apa yang kamu lakukan itu sia-sia saja lebih baik mati terus daripada tidak memiliki lelaki itu memang lelakinya ganteng sekali ya saya teman saya gantengnya yang kameramen itu bukan jauh lebih ganteng lagi apalagi kamu saya lagi kamu jauh lebih jelek ini pelanggaran kamu ini yaudah nggak apa-apa yang bilang kamu kok ya ya terus ini iya ya suka-suka kamu terserah kamu tapi ingat kalau kamu berbawa ke tubuhmu terpotong-potong terlalu terus apakah guluan kamu ini selain membisiki memberikan gambaran-gambaran juga di pikiran manusianya kok sampai sangat terbawa sekali sedihnya luar biasa diobati dengan cara dinasehati apapun tidak tembus itu adalah lapisan-lapisannya banyak siluman itu di tubuhnya terus agar tidak bisa melibus ke hatinya hmm mmm seharusnya yg seharusnya yg jujur ya ya jujur ya jujur katakan selanjutnya itu kalau bisa tembus dari hatinya dia akan mendengarkannya namun hatinya sudah tertutup daripada golongan-golongan gaib tadi benar sekali selain kamu yang dari leluhur kenapa kamu berbohong berarti kamu potong-potong aja kamu ya jangan saya sudah jujur terus selain dari kodam leluhur golongan apa lagi dan dari mana lagi yang berpengaruh kuat kontil anak tadi satulah satunya dan yang lain lagi dari mana lagi itu banyak dari leluhurnya selain itu ya sudah tidak ada paling gaib-gaib dari mana maksiat ya dari maksiatnya itu jadi sebuah perbuatan maksiat itu juga menghasilkan gaib yang akhirnya juga mendomlek dari kulon kamu tadi ya Sudah Tidak usah ditolong Kenapa Kau bisa kamu mengatakan jatahmu enak sekali Saya sudah merencanakan Pertahun-tahun itu Namun Kamu merealisasikannya Dari merealisasikannya Baru beberapa bulan ini Iya Susah juga itu Padahal sudah dikasih tahu orang tuanya Kamu harus memirit ini Wirit itu Wirit ini Semua dibaca Biar nanti hatimu tidak kosong Tidak gelisah Lohan kamu tertawa Wirit apa Apa yang diamalkan Membaca-meja solawat Membaca amalan-amalan tertentu Di hatinya saja Golongan kami Malah saya tersanjung-sanjung Mendengarnya Saya pun juga bisa bersolawat Yang benar kamu lho Iya Boleh terpotong-potong lho Iya Kenapa tidak Lalu hal itu Hanya pembedanya Itu Yang gimana Memikirkan duniawi Itu saja Kalau kamu Kalau kamu untuk menipu manusia Terus Kalau dibawa ke orang-orang pintar Atau yang kamu sebut dukun di awal tadi Apakah bisa sembuh manusianya nanti Bisa enggak terkena bisikan-bisikan gaib lagi Itu bisa Terus Ingat loh resikonya Sementara Sementara Doko sementara aja Nanti selanjutnya Gimana Dia hanya mengagumi Bacaan-bacaan Bacaan-bacaan yang dibaca Orang-orang pintar itu Baunya sangat tidak enak Biarkan Terus Saya suruh mengeluarkan Kotoran anak ini Mengeluarkan semua efek-efeknya itu Terus Saya bukan Di tempat orang ini Kenapa saya diperintah Saya tidak suka diperintah Kamu tidak suka diperintah Barkan saya Nanti aja Nanti aja Siapa yang nyuruh kamu jadi babu Tidak ada Kalau kamu disediakan babu Sekalian aja suruh nyapu Suruh maksa Kan gitu Cepat Mau bicara apa lagi Baca Disini cuma disuruh-suruh saja Sebentar Saya tak ikut tertawa sedikit ya Dengan kamu Boleh kan Tidak usah tertawa Memangnya kenapa Kok saya tidak boleh tertawa Sebagai manusia Apa salahnya Harga diri Harga dirinya mahal Tinggi sekali Karena begitu Berarti ya Oke 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 Buat apa bertandung Tidak sangat Sama sekali Ditu Orang ini Tidak tahu juga Terus begini Manusia kadang kan Ingin mencari solusi Menghilangkan daripada Bisikan-bisikan Yang mendorong Supaya dia Masih ya Supaya dia bunuh diri Dan lain-lain Kan bisikan macamnya banyak Dengan cara-cara Seperti itu Malah bukan Menghilangkan Misalkan mengamalkan Amalan-amalan Wirit-wirit Beribu-ribu kali Satu malam Full Bermalam-malam Itu gak bisa menghilangkan Berarti hal seperti itu Itu hanya Menenangkan Sejenak Terus Karena Di dalamnya itu Golongan kami Juga tersanjung Saya pun Bisa berzikir Bukan seperti Kalian-kalian Saja yang bisa Sama Golongan cahaya pun Saya juga bisa Berzikir Akan tetap Berzikir itu Yang diinginkan Manusia itu Hanya Mengindari Masalah Oh Itu yang kamu berikan Wirit-wirit Ya Saya disini Sudah sujur Terus ini Kalau orang Menemui Bisikan seperti itu Harusnya itu seperti apa Manusia harus berbuat apa Apa menurutinya Atau tidak Tidak sih Turuti saja Terus Ya 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 Dibukul kamu Tambah kuat Pemukulan-pukulannya Assalamuala Muhammad Kalau kamu tidak Jujur Harga dirimu Semakin lepas Semua itu Tandomu hilang Loh nanti Lebih cepat Lebih baik Lebih cepat Lebih baik Di dalam tubuh ini Marah Jatuhkan Bagus Saya Harga diri saya Terus saya Saya tidak tahu Kalau itu Harganya berapa Cepat Tanya apa Tadi Untuk menghilangkan Bisikan-bisikan Golokan kamu Itu caranya Kayak apa Yang benar Yang tidak benar Kan sudah Mungkin dengan cara Membaca Wirit-wirit Tertentulah Dengan cara ini Itulah Kalau yang benar Itu seperti apa Caranya Supaya bisikan-bisikan Iblis Seperti kamu ini Hilang Di telinga manusia Itu harus ada Guru pembimbing Harus ada Guru pembimbingnya Jadi apakan Bersihkannya itu Dibersihkan apanya Anunya Wajahnya Telinganya Dikorek-korek Telinganya Bukan Terus apanya Yang dibersihkan Yang dibersihkan itu Golokan-golokan Seperti kami Caranya kayak apa Bersih Keluar kamu Harus jujur Harus jujur Jujur Gacang hijur Jangan dihancurkan Tapi saya Siapa yang menghancurkan Kamu Itu harus Dibersihkan Dikeluarkan Dikeluarkan Semua Golokan-golokan Seperti saya Tapi kan banyak orang Bisa mengeluarkan Konon katanya kan begitu Dengan cara dibacakan Ayat-ayat tertentu Dibacakan Sebuah mantra-mantra Khusus Gonjang-gajang Gonjang-gajang Ilang Jini Ilang Demit Eh Tertawa lagi Kami hanya menonton Itu orang bagaimana Loh 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 kok bisa begitu Kamu tonton orangnya Iya Kamu tertawakan juga Iya Terus Lakukan Loh Loh Orang kamu Aja Tidak membuat harga diri Manusia Ada kok Kamu dihargai juga Iplodo Iblis ini Harus Dibersihkan Itu Kalau kami hanya Punyanya ini Salah satunya Parfum Air Semua Golongan cahaya Yang ada di depan ini Juga bisa Oh begitu Bisa dipakai Pake semua Memang isinya Bukan seperti kamu Bukan temenmu ini Bukan Saya tidak mau Perteman Kamu tidak mau Tidak mau Yaudah Tidak apa-apa Orang kamu juga Tidak mau Kok Kan gitu Berarti kalau Dibacakan Ayat-ayat tertentu Dibacakan Mantra-mantra Khusus tertentu Itu malah Bukan kamu Hilang Kamu takut Kamu pergi Itu enggak Bukan Malah kamu tertawa Terbahak-bahak Iya Apa kamu manusia Manusia itu Sangat bodoh Terus Bodohnya Bagaimana Walaupun Bisa melihat Melihatnya itu Hanya gambaran-gambaran Dari kami Kok bisa begitu ya Walaupun manusia Bisa melihat Gaib Gaib Itu gambaran Dari hasil Kamu Sendi yang bekerja Benar sekali Kalau Kamu bertemu Dengan golongan ini Seperti kamu katakan Kamu akan Bisa dibersihkan Berarti kamu bertempur Dengan golongan Dalam air ini Iya Iya Saya bertempur dulu Jika menangkan Saya bisa Lebutnya Terus Tidak bisa Kalau disini Terus Sekarang ini Kenapakah Banyak remaja-remaja Yang kamu incar Bukan orang-orang yang tua Yang saatnya meninggal Mungkin Kamalah mengincar Yang muda-muda Yang cantik-cantik lagi Apa iblis Maka strategialnya Seperti itu Seperti yang tadi Kami sangat Bebas Mau memilih Siapapun Maupun Anak kecil Terus Itu Kan Sudah Ada Dari Lelurnya Kami kan Dulu Dari Lelurnya Dulu Bebas Mau ambil Siapapun Ini coba 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 Cek Kamu Dengan Air Ini Bismillahirrahmanirrahim Sudah Jangan Tidak Usah Kenapa Kamu Aik Kita Rosik Aja Begitu Kamu Berbicara Banyak Temas Tidak Pernah Kamu Ambil Dari Tepu Dari Mbak Yang Pernah Banyak Teman Skuar Kembali Semuanya Kembali Sudah Keluar Semuanya Seperti bisa mempuasai masjid dan dadam untuk mengambil pasukan-pasukan melengkapnya ambil pakai teman-teman itu rasa memadakan kamu sekarang iya iya kamu jadi ibu yang terkuat di antara jinn kembila anak ataupun ibu lain selalu kita pindah keluar kesini semua ini cantik pemirsa orangnya rata-rata cantik semua asli sebagai manusia kalau melihatkan begitu ternyata dibalik hal itu banyak jengin semua ini udah tahu saya cepat keluarkan sudah saya kembalikan semua itu yang kamu bisik-bisikkan di talingan dari mbak seluruhnya udah tertinggal semua efek-efeknya di hati itu yang membekas seluruhnya hancur Hai jurusnya dan kerajaan-kerajaan dan seluruh kerajaan-kerajaan semuanya terputus tersambung lagi yang paling kuat yang paling pusat ia selalu membisik-bisik untuk mengajak bunuh diri di dalam tubuh yang di hati membuat gelisah galau merana dan di akal fikirannya saya kasih keluar yang kamu ambil semua bagian tubuh dari salamualam Muhammad alhamdulillah Hai amin roh-roh-roh-roh ya semuanya kenapa panas dingin ini tubuh panas yaudah ini jatahmu ya Assalamualaikum yang menggauh di tubuh emas bayu negatif-negatif terikat jadi satu yang tertinggal kotoran-kotoran selanjutnya terikat terkunci dilempar semua siap mas Alhamdulillah pemirsa begitulah adanya dimana kita sebagai manusia pasti tak terlepas daripada adanya sebuah bisikan yang dimana bisikan itu akan mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang jauh daripada perintah-perintah Allah ataupun menjauhkan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan satu hal ini dari konten kali ini dimana beberapa halnya itu dialami daripada para remaja yang sudah menginjak ke dewasa karena banyaknya sesuatu yang bersangkutan dengan pisah asmara dari asmara itu sendiri bisa membuat hati seorang manusia terluka hingga akhirnya celah itu terbuka lebar sekali itu terbuka maka dari ibis-bibis tadi pun akan semakin kuat memisiki setiap pribadi manusianya dan untuk membersihkan ataupun menghilangkan daripada gangguan-gangguan seperti itu salah satunya juga dengan menggunakan metode air sem 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 asma yang diminumkan yang nantinya pun didorong keluar lewat muntahan atau yang diistilahkan disini yaitu rupiah atau dongrak dan juga dibersihkan dari negatif-negatifnya dan sebagai manusia yang yang dibekali dengan akal dan hati yang jernih perlunya kita jika memang sudah kembali positif maka kita pun perlu melaksanakan daripada perintah-perintah Allah dan dengan niatan yang sesuai juga dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap rindu Allah itu kiranya dan satu pesan saya bagi pemirsa yang dimana jika ada keluarganya ini yang terkena kerasukan jika sudah banyak air sem 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 asma mungkin bisa dipraktekkan di rumah diteteskan di gelas yang dicampur air 21 tetes misalkan ini air putih misalkan ini kan kopi ngopi untuk diminum lalu air putih kan boleh ini ada air putihnya juga ini misalkan contoh teteskan 21 tetes lalu diguyurkan perlahan-lahan kepada jasad yang kerasukan tadi nanti efeknya pun akan kepanasan jika hal itu sudah mulai berdampak tetap biarkan terus dan tetap diguyuri terus dengan air yang di tercamur air sem 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 semoh tadi semoga hal yang saya sampaikan ini bisa menjadi dampak positif dan bermanfaat bagi pemirsa sudah memproduksi geregankan dari produk asma al-usai ini ini dan lebih lebih hal ini pun semoga memang mendorong kita untuk taat beribadah pada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah kiranya begitu dari kami jika banyak kekurangan kesalahan dan tutur kata itu memang karena kesalahan kami semoga kita semuanya dijauhkan dari tipu daya jenis ruman iblis dan termasuk bisik-bisikannya mengarah jauh sekali dan solusinya tadi seperti yang sudah saya sampaikan salah satunya dan juga perbaiki tata cara ibadahnya secara syariat dan hakikat itu sesuatu yang dapat saya sampaikan jika ada banyak kekurangan itu karena kesalahan kami sebagai manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami datangnya semuanya tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala cukup sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu